Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin Insya Allah ini bisa resyonit dan membantu kita semua Insya Allah 90% jadi nyata ya Jangan percaya tarot 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat situasi maskulin ya Energi bisa cepat atau lambat Jadi jangan dipastikan, jangan dipaksakan oke Tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing Oke Oke Alright Maskulin Ini maskulin lagi pakai trik ya Dengan cinta barunya nih Dengan orang barunya Sudah dia menikah dan memiliki anak Tapi semuanya hanya kepalsuan ya Permainan Karena dia ingin mengendalikan semuanya Aku lihat disini maskulin Saya ingin coba untuk berbahagia sih Sama orang barunya ya Terutama yang udah menikah Tapi semua ini hanya kebohongan aja ya Karena ingin Mengendalikan orang baru Sesuai Kontrolnya dia Egonya dia Semua ini hanya kebohongan ya Kepalsuan dan permainan Four of pentacles Two of wands And the three of cups Two of pentacles Nine of pentacles And the three of swords So Maskulin aku lihat disini Stuck ya Stucknya Dalam kehidupan dia tuh selalu Banyak perselingkuhan Dan juga banyak masalah Tentang keuangan ya Karena yang dia pikirkan Hanya Kesenangan Semata ya Kesenangan seksual Kesenangan duniawi Ya disini Yang penting dia bisa happy-happy Ya Hura-hura dengan temen-temennya Ataupun dengan Orang lain lagi Tuh Ya Stuck dengan transisunya Makanya dia pura-pura bahagia Dengan orang barunya ini Padahal hatinya luka ya Kemenangannya itu sebenarnya Isinya itu sakit hati Ya Karma Jadi dendam Ya dendam pada dirinya Ibarat kalau udah nyebur Yaudah Nyalam aja sekalian Gitu ya Aku ngelajak gitu Energinya Dan Ya Maskulin coba untuk Bisa Menggenggam semuanya Ya Situasinya maskulin Please Seven of Cups Oke So Dia juga Bingung ya Dengan Komitmennya dengan orang baru nih Karena gak ada rasa Perasaan cintanya udah tumpah Dan dia bingung sendiri Kenapa kau bisa sampai nikah Atau Bisa serius dengan orang baru ini Gitu Padahal semuanya hanya Tipu dayanya dia Gitu ya Tipu dayanya dia Dan Maskulin ini Sangat Ya kalau dibilang profesional Dalam Tipu menipu Iya Tapi tetap saja Kalau Sudah waktunya jatuh Dan dia tidak ada perubahan Tidak ada benahi diri ya Akan Tersungkur sendiri Kedalam jurang yang lebih dalam ya Karma buruknya Bingung Akan komitmen dia Dengan orang baru Ya Karena Ya dia gak cinta banget sih Sama orang baru ini Ya Gak merasa cinta Ten of cups Karena masih dibayangi Kembali lagi sama kamu Maunya seperti itu Karena dia merasakan kebahagiaan Yang sesungguhnya tuh Yang sempurna tuh ada sama kamu Sebenernya Tapi Ya dia kan orangnya Suka Bermain-main ya Ketika serius dengan seseorang Dia mencari kesenangan Kira-kira kesenangan Dia mau carinya yang serius Four of cups The world Sexy banget Oke ada the world Dan Tuh kan Dia mau kembali ke kamu deh Ya Mau kembali ke kamu Karena Orang barunya ini Emang sih Ngasih dia kebahagiaan Gitu ya Tapi dia gak bisa Bohongi perasaan Hati kecil Nurannya dia Gitu loh Kalau dia tuh Ya Masih keinginan Kembali sama kamu Ingin memulai lagi Gitu loh Kehidupan barunya Sama kamu Tapi memang Dia belum bisa Lakukan sekarang Karena Dia dengan orang barunya Ini pun Ya Stuck ya Karena sudah ada Perjanjian Sudah ada Komitmen Kecewa sih Dengan pilihan dia Sebenarnya Orang barunya ini Bahagia banget Milikin dia Gitu Tapi dia enggak Ya Makanya dia Coba untuk Mengendalikan Dunianya dia Sendiri Gimana caranya Bisa Kembali lagi Sama kamu Tapi penuh Trik juga ya Manipulasi Di sini Situasi Maskulin ini Ingin mulai Lagi Sama kamu Tapi ya Dengan topengnya ya Belum bisa Jujur Semuanya Dia ingin Sukseskan Ya Antara kamu Dan orang ketiga Gitu loh Dua-duanya Bisa dia miliki Dan Dia bermimpi Kalau orang barunya Ini juga Ya Membuatnya kecewa Membuatnya menyesal Karena Orang barunya ini Juga sebagian Ada yang kembali Kemantannya ya Atau Orang barunya ini Bermimpi Maskulin ini Stalking orang lama Itu kamu Ya Makanya dia kecewa Orang barunya ini The death Wah Ya The high priest Nine of wands Three of cups Situasi maskulin Mas Selalu Ini ya Menyimpan Rencana Yang 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 gak mungkin Gitu loh Jadi kayak Bawanya selingkuh Terus Tapi Ya dia gak nyaman Gitu loh Ya emang Masih labil sih Kalau aku lihat Dan Ini dia Dengan orang ketiga Juga ujungnya Bisa hampa Ataupun ending ya Nantinya nih Karena the high priest Ini Berbeda ya Kartunya ya Lebih Dia lebih Apa ya Lebih gelap Energinya ini Dan Ya dia harus bisa Melawan Hawa nafsunya dia Ya Jadi kalau aku lihat Maskulin ini Memang Lagi cari trik Aja sih Buat si Buat si karmic Jatuh cinta Banget sama dia Dan dia Ngejar DM Dan Dengan topeng Lainnya tuh DM ingin Kembali ke Kamu Dan Karmicnya ini Tahu sih Ya Dia juga Meditasi Ataupun Dapat mimpi Ya Kalau DM ini Tidak Prioritaskan Dia sebenarnya Ya Walaupun bersama dia Tapi Dia merasa Kok kayaknya Gue juga Dijadikan pilihan gitu Ya Maskulin Please Situasinya Ini Karmic Ini Menyesal Menyesal Dan kecewa Bosan juga Dengan DM Atau DM Bosan dengan Karmic Nanti Dan kembali Ke kamu Karena Pernikahan Mereka Ataupun Komitmen Mereka Hanya Halusinasi Aja Ilusi The Night of Wands Five of Pentacles Six of Swords The Fool Situasi Maskulin The Moon The Temperance Ya Dia mau balik ke kamu ya Energinya Aku ngelajah disini DM nih Kehilangan Gairah ya Nanti Apalagi Kalau udah Menikah Dengan Karmic Gairahnya Udah Hilang Udah Nggak Kayak Dulu ya Selagi Dengan Kamu Menggebu Sehingga Dia merasa Tertantang Napsu Birahinya Tinggi Ya Tapi Setelah Dia menikah Ya Dengan Karmic Ataupun Memilih Bersama Dengan Karmic Ini bisa Nikah Dengan ilusi Yaitu Nikah siri ya Ini Gairah Petualangannya Itu hilang Hilang Rasa Pada Akhirnya Nanti DM Nekat Nekat Ikutin Intuisinya Dia Untuk Berdamai Sama Kamu Ya Dan Disini Dia Memantau Sih Ya Dia Tau Ada Yang Memantau Dia Dia Tau Ya Orang Barunya Ini Juga Gak Membuat Dia Merasa Cukup Gitu ya Terutama Tentang Keuangan Tentang Harapan Cinta Setelah Bersama Merasa Gak Cukup Malah Ya Dan Dia Memang Nekat Menikah Dengan Orang Baru Atau Lebih Komitmen Dengan Orang Baru Karena Satu Dia Sudah Kehilangan Kamu Sebagai Dia Kehilangan Gairah Dan Dia Nekat Nanti Ikutin Intuisinya Untuk Sembuh Healing Dan Berdamai Dengan Kamu Tapi Setelah Dia Kehilangan Gairah Dengan Orang Ketiganya Karena Dia Merasa Dengan Kamu Sudah Berpisah Dan Sudah Ketahuan Skandalnya Dan Dia Coba Untuk Move On Dari Kamu Dengan Cara Ingin Bebas Dulu Waktu Itu Ataupun Sekarang Pada Akhirnya Dimulailah Drama Baru Yang Penuh Dengan Trik Dan Disini Dia Ada Rasa Takut Ada Rasa Bingung Ya Ada Rasa Kecewa Rasa Marah Mimpi Buruk Juga Yaitu Tentang Permainannya Dia Berbalik Dia Dan Dia Harus Berdamai Dengan Ya Dengan Situasinya Ini Membuat Dia Sulit Untuk Mencapai Keadilan Ya Karmanya Pun Ngeberatin Dia Wow Dia Tentang Tentang And, look at this, guys. It's a pentacle and the high priestess. Wow. Aku liatnya, Karmic nih, coba untuk memperbaiki, ya, memperbaiki komitmen ini, memperbaiki takdirnya dengan DM, ya. Tapi sulit banget. Karena Karmic juga mengerjakan ilmu pelet, ya, ataupun jampi-jampi dia lah agar sulit melepaskan Karmic atau meninggalkan Karmic. Ini ada perjanjian, ya. Perjanjian. Karmic Circle. Dan DM ini sulit banget mengambil keputusan, ya. Dan sebagian dari DM juga ada yang coba untuk diam-diam memperbaiki karmanya, ya. Walaupun tanggung jawabnya besar, tapi sulit banget. Ini butuh waktu, ya, memperbaiki karmanya ini. aku lihat disini DM memang masih mengejar hasratnya dia, ya. Hasratnya dia. ketika dia kehilangan gairah, ya, dia coba untuk berpura-pura, sih. Ya, bahagia dengan orang barunya ini. Padahal, ya, dia merasa bosan, kecewa, dan dia kan nekat, ya. nekat untuk kembali lagi sama kamu. Tapi dia menggunakan alam bawah sadar dulu, nih. Ya, untuk bisa berdamai dengan kamu secara energi dulu. Jadi, gini, dia ingin mengendalikan energi kamu supaya ketika dia, jadi ketika dia sudah bisa mengendalikan energi kamu, dan dia balik lagi sama kamu, tuh, ya, tanpa ada drama, tanpa ada ungkitan, tanpa ada masalah, gitu. Jadi, kamu gak ngungkit dia, kesalahan dia, gitu, maunya dia. Ya, situasinya maskulin. ketika kehilangan kamu, ya, ada talak, gitu, ya, perceraian. Ya, dia coba untuk mengejar petualangannya dia, ya. Mengambil keberuntungan dari kebebasan dari perceraian ini. Jadi, ya, dianggap perceraian dengan kamu, tuh, membuat itu bisa meraih keberuntungan, meraih keajaiban dimanapun yang dia inginkan, bebas, gitu, ya. Padahal, di sini, yang aku lihat energinya, ya, memang dia awalnya bahagia dengan orang baru, kan, karena dia mencari keberuntungan dengan kehidupan barunya yang bebas yang bebas setelah bercerai, berpisah dari kamu. Dia, dengan orang barunya ini memang ada yang menikah, bahkan sudah punya anak dan merasa bahagia. Ya, aku melihatnya. Tapi, di sini, ya, menjadi karmic circle, karena akan berakhir perceraian juga, ya, tuh, dan kembali ke kamu. di sini, dia merasa nyaman, merasa bahagia awal-awalnya. Tapi, keadilan akan datang ketika kamu memperbaiki karma kamu. Ketika kamu komitmen, ya, untuk melakukan keadilan pada dirimu sendiri, yaitu memperbaiki karma kamu sendiri. Ya, makanya dia ingin kembali. The Sun. Ya, dia bosan nanti sama orang barunya, nih, sama karmic. Ya, ingin bebas. Kecewa juga. Haa, dia ingin komunikasi sama kamu. Dia tahu kamu masih ada rasa sama dia. Dan nekat, nih, untuk bisa kembali lagi sama kamu. Tapi, di sininya, kamu sudah hancur, ya, tentang perasaan ke dia. Jadi, kalau aku lihat di sini, ketika dia bosan dengan orang barunya, ya, dia coba untuk datang ke kamu. Pada di sini, kamu sudah mengambil resiko menghancurkan perasaan kamu terhadap dia. Terutama, ya, tentang spiritualnya kamu ke dia. Kamu udah, ya, nggak lagi berdoa banyak tentang dia. Makanya, di sini, dia, ada yang ending, ya, tentang pekerjaan ataupun karil. Jadi, coba untuk memutuskan, memulai kembali, ya, mengendalikan intuisinya dia, ya. Dia coba untuk bisa memulai kembali, menggunakan dan mengontrol intuisinya dia. itu, aku lihatnya. Channel Pentacles, ya, dingin, stabil lagi kehidupannya dengan kamu, penuh dengan kekayaan. Ya, itu. karena dia merasa, ya, dia bisa menaklukkan, bisa mengendalikan, bisa menguasai. Ya, padahal di sini, kamu sudah hancur. Ya, jadi kayak, kamu sudah menerima, ya, jodoh kamu sama dia itu sudah hancur dan kamu mumpun. Aku melihatnya. tuh, dia akan gunakan sifat liciknya dia, ya, kepintaran dia, entah itu materi, ataupun komunikasi, ataupun seksualnya dia, untuk bisa berdamai dengan kamu. Ya, tapi di sini bakal endingnya, karena niat dia pun sudah buruk. Dan ini menjadi sia-sia situasinya. Karena kenapa? karena kamu sudah hancur, kamu sudah move on, dan kamu juga sudah lelah berjuang, ya, tentang memperjuangkan dia. Kamu sudah lelah, sudah capek. Ya, dan ya, ketika kamu sudah move on, sudah capek mempertahankan, dia coba untuk perjuangkan kamu. Sedangkan di sini kamu sudah menerima tentang takdir, ya, menerima tentang karma, ya itu, adanya kehancuran, adanya disiasiakan. Kamu sudah menerima ini, ya, dan kamu juga coba untuk bangkit. Dan kamu sudah merasa ya sia-sia juga. Memperjuangkan dia lagi, karena dia pun masih dengan sifat liciknya, gitu. The hangman, tuh, ya. masih dengan sifat licik. It was sword, and the night of sword, three of ones, and the hangman. Kamu stres, ya, karena bermimpi buruk tentang dia coba untuk hadir dalam kehidupan kamu melalui mimpi untuk menghalangi jurni hidup kamu. Di sini dia juga bisa, ya. Dia marah melihat kamu sudah bahagia dan dia nggak nyaman akan hal itu, karena perjalanan jurni dia pun menggantung. Tidak ada tidak ada kesuksesan seperti dulu. So, ini yang aku dapat tentang situasinya maskulin. Oke. terlihat situasi maskulin, please. Patient, allow your heart and soul to sing with the joy, chemistry, and the children. Oke. Engagement, stay optimistic and retreat. Oke. So, maskulin di sini ada yang terikat, ya, dengan orang barunya itu karena anak atau dengan kamu karena anak. Dan dia masih ada rasa optimistik untuk kembali ke kamu. Tapi saat ini memang kalian lagi tidak connection, ya. Kenapa, ya? Karena dia ingin kebebasan, ya, untuk bisa mengekspresikan seksualitasnya dia di sini. So, aku harap ini bisa resonate. Jadi, kalau aku simpulkan, dia kembali ketika kamu sudah move on, sudah menerima ya, tentang kehancuran kehidupan kamu sebagai pembayaran karma. Ya, dia coba untuk kembali lagi nanti sama kamu. Oke. So, aku harap ini bisa resonate 90% menjadi nyata. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.